Liverpool masih belum konsisten nih mas Liverpool juga kurang bagus, malah-kalah sama Burnham Mood Ini harus membalikan keadaan buat lolos ke fase selanjutnya Posisi sekarang agregat sudah 5-2 untuk Madrid, nanti malam juga mainnya di kandang Madrid Agregat 2-5 itu mau nggak mau kan harus menang 3-0 Kira-kira siapa nih yang bakal menyerang dahulu? Halo Sobat Runner Sport, kembali lagi bersama saya Irvan Rama Kita kali ini mabur-mabur lagi sama Mas Agus Jambun Kalau kita berdua disini pasti udah tau dong kita bakal bahas olahraga Khususnya sepak bola Eropa Apalagi sebentar lagi ada pertandingan seru antara Real Madrid dan Liverpool Di 16 besar Liga Champions Kita bakal ya ngobrol-ngobrol santai lah Gimana peluang dua tim ini untuk melaju ke bebat selanjutnya Apalagi ini nilai kedua ya Gimana Mas Agus? Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Agus Gimana kabarnya Mas Irvan? Alhamdulillah Mas Agus Lama nggak ngobrol dengan saman ini Mas? Ya nanti malam ada pertandingan seru itu Tandingan 16 besar Liga Champions antara Real Madrid dan Liverpool Dua tim besar di Eropa ya Satu dari Liga Inggris, satunya dari Liga Spanyol Tapi Liverpool masih belum konsisten nih Mas Real Madrid juga lumayan lah Mas Agus Belum nggak kayak tahun eh nggak kayak musim sebelumnya Akhir pekerja kemarin kan di Liga masing-masing 5-2 ya kalau nggak salah Ini harus membalikan keadaan buat lolos ke fase selanjutnya Apalagi Liverpool juga belum konsisten Meskipun kemarin sempat ngalahin MU ya Tujuk Oso Maaf untuk event fans MU nih Saya bahas sedikit nih Kalau bahasa sepak bola di Eropa mungkin Sremontada Sremontada Mengejar defisit atau mengembalikan keadaan Sebuah tim yang tertinggal bisa jadi lebih Namun sepertinya posisi sekarang agregat sudah 5-2 untuk Madrid Nanti malam juga mainnya di kandang Madrid Terus akhir pukul kemarin pertandingannya juga bertolak belakang Kedua tim ini hasilnya Liverpool kurang bagus Sementara Real Madrid sangat bagus Nah Liverpool akan habis-habisan nanti malam Karena ini bapak knock out Bapak 16 besar mau nggak mau mereka Harus keluar penyerang gitu ya Harus keluar penyerang harus habis-habisan Untuk mengembalikan keadaan Bisa lolos bapak selanjutnya Namun agregat yang 5-2 ini rasanya kok berat Aput mas aput aput Apalagi musuhnya Real Madrid Juara tahun lalu ya WMJ Champions League Meskipun sempat bulan apapun bisa terjadi Bisa terjadi Dan apapun bisa mungkin Namun secara kalkulasi statistik ya Memang cukup berat Real Madrid semua hal ini oke Belakang ada Ender Mileto yang sudah semakin matang Terus Kamavinga di sisi bag kiri Oke Di depan saya agak suka sekarang itu dengan Rodrigo Oh iya Oh iya Dapat lebih dari Ancelotti Juga permainan juga lebih matang Sudah semakin matang lah Padrego itu memberikan warna tersendiri Bagi serang Madrid Di tengah juga masih ada Modric yang masih oke Kalau Tony Cruz Saya kira sudah agak menurun Tapi masih Masih bisa lah ya Masih bisa Dan jam terbang yang luar biasa Tony Cruz masih oke Terus Tajmeni juga Dandang pertahannya dari perang Cangkarnya Juga luar biasa Mungkin nanti Vinicius dan Rodrigo Ngobrang-ngobrang Namun juga Liverpool mau gak mau Juga harus Menyerang Bisa-bisa Juga dilema juga Kalau menyerang Lupa pertahanan juga Malah kebobolan lagi Karena agregatnya sudah jauh Jauh Misalkan Suisi satu atau dua goal Itu masih Masih oke lah Untuk Kemungkinannya besar Masih bisa mengecar lah ya Persimbangan Menyerang dan bertahan Itu masih oke Namun kalau Udah Gregat 25 itu Mau gak mau Kan harus menang 3-0 Lupa pulang Atau 4-1 Ya itu menang Menang goal tandang Namun Tidak mudah Untuk lawan Madrid Dan bermain di Santiago Bernabu Dengan Dengan hasil Akan seperti itu Memang sangat Sangat berat Kira-kira siapa nih Yang bakal Menyerang dahulu Apakah Liverpool Atau mungkin Madrid Untuk mengamankan Dia akan Menyerang duluan Atau gimana Kalau Prediksi saya Nanti malam Melihat Agregat sudah lima Gak mau Liverpool akan menyerang Lebih awal Dia akan Secepatnya mencetak goal Agar Tidak Tidak terlalu Mepet waktunya Nanti jika goalnya keluar Nanti juga Akan berisiko Namun Madrid juga Pasti Jam terbang yang tinggi Pengawaman yang tinggi Mungkin Akan berusaha Mengendalikan Lawan tengah nih Mengendalikan Alur bola Mengendalikan Kecepatan Aliran bola Mungkin nanti Lebih timing Bulanya mungkin Dahan sama Madrid Penguasaannya Akan didelay lah Setelahnya kita Nanti 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 aku tak Ngapisi Kalau Skor Mungkin Misalkan Liverpool yang Pertang Mungkin skornya Tidak akan Tidak akan Besar Namun Bisa-bisa Madrid juga Akan Jika Liverpool Melakukan Sebuah kesalahan Blunder lah Skema serangan Tidak tepat Itu akan Teribat Madrid Nanti lebih Lebih unggul Misalkan menang Skornya Mungkin bisa besar Tapi Liverpool Misalkan menang Juga Tidak akan Tutup Agregatnya Mungkin Brady saya Seperti itu Untuk Lini serang Liverpool Ada Gappo Darwin Nes Sama Salah Kalau Gimana ya Kayaknya Selama ini Belum padu Sama sekali Belum bisa Cair Kayak Firman Shah Dulu-dulu Belum kan Firman Shah Sekarang Ganti Gappo Dan Nes Itu harapan Baru Dari Performa Mereka Sejauh Ini Belum Belum Sangat Menyangkinkan Daripada Pendahulunya Sadio Mane Dan Firmino Siap Siap Kalau Gappo Dan Nes Memang Masih muda Masih Menyesuaian Dan Menyamai Investasi Dari Sebelumnya Mane Dan Firmino Kalau Salah Juga Kedodoran Bekerja Sendirian Juga Kedodoran Tidak Tidak Semewah Mewah Mesim Sebelum Sekarang Henderson Juga Belum Sebagus Yang Sebelum Babino Masih Oke Namun Alcantara Juga Tidak 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 Tampilnya Seperti Yang Baru 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 Berdemod Juga Keter-teran Menghadapi Kecepatan Striker Yang Tinggi ini ada dua pemain muda nih mas, ada Valverde sama UNES, dua-duanya dari Uruguay kalau nggak salah ya ini kans kedua pemain ini untuk mempengaruhi pertandingan gimana nih? Valverde di tengah sama dari UNES di penyerangan Liverpool kalau Valverde sejak dua musim kemarin sudah style di tengah Madrid di sisi kanan karena Valverde punya kecepatan yang oke, kontrol serta mengatur irama pertandingan yang sudah klop dengan Madrid, eh dengan Madrid dan Bruce jadi Valverde lebih mateng lah di timnya Real Madrid namun UNES ini penyerang yang baru dateng yang masih belum menemukan style yang cukup oke di Liverpool, jadi mungkin kontribusi antara Valverde dan UNES ini untuk tim ini lebih tinggi Valverde menurut saya sih seperti ini kira-kira bakal dimainkan dari awal apa nggak nih untuk dua pemain muda? ya, kedua pemain itu akan ditampilkan sejak awal karena dua pemain ini ya memang kunci dari tim masing-masing UNES di Liverpool dan Valverde di Real Madrid untuk ini mas, kan kemarin Liverpool kita bahas yang lawan MU dulu ya sebentar ya kan 7-0 nih, meyakinkan sekali nih apakah ini bisa meningkatkan moralitas pemain Liverpool? ya memang kemarin Liverpool sempat menang 7-0 pemain sebuah kejutan yang luar biasa hasil pertandingan itu namun setelah itu juga penang-penang Liverpool juga turun lagi ya, kalah dengan Burnhamot ya itu yang membuat membuatkan Liverpool ke depan di Gejjian Ben ini ya kurang kurang meyakinkan lah dari, dari hasil sampai saat ini misalnya kemarin menang 7-0 lawan MU ini terus Mas Rifan nebaknya, skornya berapa ini? saya nebaknya berapa? 1-0 lah buat Liverpool biar semangat lagi lah Liverpool untuk saya 3-1 lah buat Madrid waduh, bakal semakin sengsara nih ke Liverpool hahaha semangat saya lagi pake kaos Liverpool ya iya, kenapa ini? harus realistis oh realistis dengan keadaan kan tetep keadaannya tapi ya keadaannya seperti ini keadaannya kayak gini hahaha gratis mungkin itu Mas Rifan yang kita bisa berbincangkan oke siap-siap kesempatan kali ini antara Madrid ini kita nanti malem pepatin nabar nih Mas, nabar? nabar dimana nih Mas nanti malem? nabar yang sampai pagi lah hahaha siap-siap kayaknya Mas Agus schedule-nya apa sibuk sekali nih banyak sekali nih baru bentar udah mau pamit nih hahaha udah diajarin sama siapa nih Mas Agus hahaha hahaha ya bisa-bisa kita ngopi lagi mas pertandingan lagi setelah ini kan babak 8 besar kayaknya lebih seru lagi nih Mas banyak-banyak top besar lagi kita podcast kita ngobrolin lebih apa lagi jadi temen-temen Radar Sport kita tampil lagi esok di babak 8 besar di KCM untuk juga podcast dari kita siap saya Irvan oke terima kasih temen-temen tonton terus youtube kita follow juga instagram dan media sosial kita lainnya jangan lupa beli koran baca nih info sepak bulan juga banyak disini jangan lupa tanda dan koran oke masuk semua ada disini oke gak bakal ketinggalan informasi deh kalau langganin koran hahaha oke sekian terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan dadah ya